Halo teman-teman Halo teman-teman yang baik, jumpa lagi di Udiva Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengajar kucing supaya jadi penurut sama kita. Ini dapat dilakukan saat kucing masih kecil, karena jika kucing sudah besar, akan sulit dalam mengajarnya. Tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan informasi. 1. Elus kucing kita setiap saat. Perlu diketahui bahwa pada saat induk kucing melahirkan bayi kucing, maka dia akan sensitif sama orang di sekitarnya. Usahakan untuk selalu memegang dan mengelus anak kucing lucu itu setiap saat, tapi jangan sampai terlalu banyak orang yang memegangnya. Cukup kita saja karena kucing akan berpindah tempat dan membenci anaknya. 2. Sering-seringlah menggendong anak kucing tersebut. Anak kucing yang masih kecil dan lucu harus sesering mungkin digendong. Jika kalian mau kucing tersebut menurut sama kita, usahakan menggendong dengan lembut, karena tulang anak kucing itu masih rawan dan lunak. Lain halnya dengan kucing yang sudah dewasa. 3. Berikan nama untuk kucing kita. Memberikan nama pada kucing kita bagusnya pada saat kucing masih kecil. Dengan adanya nama serta seringnya kucing tersebut dipanggil dengan namanya, maka dia akan terbiasa hingga dewasa nanti. 4. Berikan makanan dan minuman dengan teratur. Memberikan makanan dan minuman sangat penting dilakukan jika kucing tersebut mau menurut sama kita. Kucing itu akan mencari kita pada saat dia lapar. Ketika memberikan makanan dan minuman pada kucing kita, ada baiknya kita lus dengan lembut kucing tersebut sambil berbicara padanya. 5. Ajak bermain kucing tersebut dengan kita. Agar kucing mau menurut dengan kita harus selalu diajak bermain. Kucing akan stres jika tidak diajak main apalagi jika kucing tersebut selalu digurung dalam kandang. Jika kucing tersebut sering bermain, secara otomatis akan melatih naluri berburunya. Dan ini akan sangat baik untuk dia pergunakan pada saat dewasa nanti. 6. Jangan paksa kucing jika tidak mau. Ada kalanya kucing kita enggan melakukan apa yang kita inginkan. Apabila kita paksakan, maka akan membuat kucing tersebut ketakutan dan kabur dari kita. Misalkan kita punya kucing baru, kita tidak boleh paksakan untuk segera suka sama kita. Lakukan pendekatan baik dan dengan lembut agar kucing tersebut mudah beradaptasi dan menurut sama kita. 7. Periksa kesehatan kucing kita dengan teratur. Memeriksakan kucing kita ke dokter hewan perlu dilakukan, agar kucing tersebut tetap sehat. Periksakan secara rutin. Dan jika diperlukan berikan vaksin dan vitamin agar kucing tersebut terhindar dari penyakit. Apabila kucing kesayangan kita sehat, maka kita akan merasa aman dan nyaman untuk selalu dekat dengannya. Demikian cara mengajar kucing agar bisa jadi penurut sama kita. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.